Pemirsa jangan lupa subscribe channel Youtube Official You TV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Salah seorang pengamat Robi Patria menilai spanduk untuk gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang saat ini beredar berbau politis. Menurutnya tindakan penyampaian aspirasi melalui spanduk itu merupakan hal yang biasa. Kesawat kargo Jayawijaya Dirgantara, itu Wamena Sentani, tergelincir saat melakukan pendaratan di Bandara Sentani, Jayapura, Papua pada Jumat 22 Oktober. Kejadian ini tidak menyebabkan kerusakan kesawat maupun menimbulkan korban jiwa. Direkturat Tindak Pidana Narkoba Barres Krimpolri mengamankan 62,9 kg sabu bersama 19 tersangka. Sementara satu tersangka terpaksa ditembak mati karena berusaha melahirkan diri. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Endini, inilah Yunus lengkapnya. Sebanyak 10 orang nelayan asal Pantai Labu, Deliserdang, Sumatera Utara yang terdampar di Malaysia akhirnya dilepas dan tidak diproses hukum. Seluruh nelayan juga dipulangkan ke Pelabuhan Bandar Deli Belawan pada Kamis siang 21 Oktober kemarin. Setelah ditahan selama sembilan hari oleh pihak agensi penguatan mariti Malaysia, 10 nelayan asal Pantai Labu akhirnya dipulangkan pada Kamis 21 Oktober. Sebelumnya, para nelayan ditahan karena memasuki wilayah perairan Malaysia secara ilegal. Mereka akhirnya ditahan pihak APMM. Namun setelah melalui proses penyidikan serta diplomasi berbagai pihak di Indonesia, otoritas tempat akhirnya melepaskan ke 10 nelayan tersebut. Mereka tidak terbukti melakukan ilegal phishing di wilayah perairan Malaysia. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sumatera Utara, Zulfahri Siagian menjelaskan, seluruh nelayan terbukti tidak bersalah, karena memang para nelayan tersebut terdampar di Laut Malaysia akibat cuaca buruk. Sehingga, dua perahu berkapasitas 5 sampai 7 groston yang mereka tumpangi terbawa ombak dan badai. Rupanya, rejeki teman-teman nelayan ini bisa kembali, tidak dilakukan proses hukum di Malaysia. Sehingga, belum sempat di proses hukum, mereka dikembalikan. Tapi memang waktunya agak ini sedikit, karena kemarin harus diperiksa dari kesehatan terhadap COVID-19, juga kondisi kapalnya harus benar, baru bisa dikembalikan. Salah seorang pengemudi perahu yang terdampak, Jumlah mengaku, saat itu cuaca sangat buruk membuat perahu tidak bisa dikendalikan. Akhirnya perahu yang ia kendalikan terbawa ombak ke wilayah perbatasan selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia. Dan kami di sana karena kena angin kita. Kena angin ribut, banyak-banyak angin di sana, terus patroli. Kapalnya rusak atau seperti apa? Kepatnya nggak rusak, tapi cuacanya buruk. Jadi nggak usah. Nah selama di sana, proses hukumnya di sana seperti apa dijalannya? Bagai biasa lah Pak, cuma di situ, tapi di selatan. Sempat ditahan. Berapa lama ditahan di sana? Kurang lebih sembilan hari. Dua perahu nelayan beserta sepuluh nelayan dijemput dengan kapal patroli milik stasiun pengawasan sumber dayak, lautan, dan perikanan dan segera dipulangkan ke keluarga masing-masing. Dari Medan Sumatra Utara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Salah seorang pengamat Robi Patria menilai sepanduk untuk Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang saat ini beredar berbau politis. Menurutnya tindakan penyampaian aspirasi melalui sepanduk itu merupakan hal yang biasa. Salah seorang pengamat politik Robi Patria menilai sepanduk untuk Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang saat ini beredar berbau politis. Robi menjelaskan, aksi tersebut tetap dapat berdampak buruk pada citra Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Kemungkinan, sepanduk itu disebar oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan kepemimpinan Ansar Ahmad. Kalau kita melihat dari segi politik, itu ada kutipan yang bagus dari Or Laswell. Dia mengatakan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Jadi kalau kita melihat definisi itu, mungkin yang memasang sepanduk itu bisa jadi adalah bagian dari tim pemenangan waktu pilkada yang lalu. Tidak, dia menuntut hak atau pembagian sering sedikit lah dari beberapa pelantikan itu bisa jadi untuk menempatkan orang-orangnya di kabinetnya Ansar, Marlin. Menurutnya hal semacam itu adalah hal yang wajar untuk meluapkan kekecewaan. Kendati demikian, Robi merasa beberapa poin yang menjadi tuntutan merupakan hal yang benar dan perlu diperhatikan oleh Ansar Ahmad. Hal tersebut pun merupakan bentuk kritikan untuk Ansar Ahmad. Kalau dia bukan dari bagian sukses, saya kira itu menjadi bagian kritik sosial pada pemerintah yang harus diperhatikan oleh Kebenur. Dan itu sasa saja. Di alam demokrasi, kritik berupa sepanduk, kemudian di media sosial, kemudian di media cetak, di media koning, itu biasa. Nah, bagaimana pemerintah dia harus merespon itu? Bagaimana supaya kebijakan yang lebih pro kepada rakyat? Berdasarkan pantauan ulasan, berbagai sepanduk itu kini tidak terlihat lagi di sejumlah titik di kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Kairudin, UTV, mengabarkan. Kuwait meluncurkan sebuah kampanye donasi rambut di Kegubernuran Hawali untuk para pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Sebuah pusat dukungan psikososial untuk pasien kanker, Asosiasi Sidra Kuwait, menyelenggarakan kampanye donasi rambut untuk pasien kanker. Lebih dari 30 wanita berpartisipasi dalam kampanye tersebut. Setiap rambut yang disumbangkan dibuat menjadi wik bagi para pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Hal ini diharapkan dapat membantu para pasien kanker menghadapi dampak dari kemoterapi, sehingga para pasien mampu mengatasi kondisi kesehatan mereka. Menurut asosiasi tersebut, dari kampanye ini para pasien kanker dan kerabatnya dapat merasakan lingkungan yang positif, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan dengan kanker. Pesawat kargo Jayawijaya Dirgantara Ruto Wamena Sentani tergelincir saat melakukan pendaratan di Bandara Sentani, Jayapura, Papua pada Jumat 22 Oktober. Kejadian ini tidak menyebabkan kerusakan pesawat maupun menimbulkan korban jiwa. Pesawat kargo Ruto Wamena Sentani tergelincir saat akan mendarat di Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Tak ada korban jiwa maupun kerusakan pada pesawat kargo Jayawijaya Dirgantara bernama registrasi PKJRB ini. Kecelakaan tunggal yang terjadi sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian timur ini mengalami insiden runway overruns. Yakni pesawat mendarat dan menyentuh roda pendaratan pada titik yang melebihi maksimal jarak pendaratan di landasan pacu. Untuk sementara, insiden ini diduga terjadi diakibatkan oleh cuaca. Sebab wilayah Sentani dan sekitarnya diguyur hujan deras pada saat itu, sehingga landasan pacu menjadi licin. Petugas Humas PT Angkasa Pura 1 Bandara Sentani, Surya Eka mengatakan, pesawat telah dievakuasi bersama pihak kepolisian dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Yakni pesawat kargo Jayawijaya Dirgantara mengalami overrun atau damatan, ya landing lebih dari posisi dari runway. Bandara Sentani sudah melakukan evakuasi dengan menekan alat salvage yang ada di Bandara Sentani. Pesawat berhasil dievakuasi dan kadangnya tidak adanya kerosakan di pesawat dan tidak ada korban jiwa karena posisi dari pesawat kargo itu tersebut ada kondisi dari kosong. Tergelincirnya pesawat juga dipastikan tidak mengganggu aktivitas penerbangan lainnya di Bandara Sentani. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi akan menyelidiki lebih lanjut penyebab tergelincirnya pesawat kargo tersebut. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTP, mengabarkan. Saat ini Natuna Kepulauan Riau resmi turun level PPKM dari level 3 menjadi level 1. Kendati demikian, pemerintah Natuna tetap menginstruksikan masyarakat agar tetap waspada dan mentaati protokol kesehatan, mengantisipasi terjadinya gelombang baru penularan COVID-19. Turunnya ketetapan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Natuna, Kepulauan Riau, disambut baik masyarakat setempat. Penurunan ketetapan level PPKM ini membuat beberapa aktivitas masyarakat lebih dilonggarkan. Pada PPKM level 1, pemerintah Natuna melonggarkan pemberlakuan jam malam. Sebelumnya aktivitas di malam hari hanya diperbolehkan hingga pukul 11 malam. Sementara saat ini dilonggarkan hingga pukul 12 malam. Mungkin insya Allah hari ini sudah keluar. Tapi bisa dipastikan kita sudah level 1 ya Pak? Sudah, jadi di dalam instruksi mendagri itu kita sudah disebutkan kita level 1. Untuk level 1 Pak, apa saja yang diperbolehkan? Masih kalau di dalam instruksi mendagri itu masih ada batasan-batasan ya. Masih ada batasan-batasan, artinya tetap muka baru 50%. Kemudian untuk pesta perkawinan juga tidak boleh makan di tempat. Nah itu, jadi pakai paras manan. Kalau untuk instruksi seperti itu, sebenarnya ada di Sementara. Namun nanti ada beberapa hal mungkin yang diperkuat oleh surat edaran oleh Bupati yang insya Allah keluar hari ini. Jadi nanti item-item apa saja yang diperbolehkan, mana yang tidak nanti akan ada di edaran Bupati itu. Meski telah turun level, pemerintah Natuna meminta masyarakat untuk tetap waspada dan selalu mentaati protokol kesehatan. Sehingga terhindar dari gelombang baru penularan COVID-19. Dari Natuna Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Direkturat Tindak Pidana Narkoba Bares Krimpolri mengamankan 62,9 kg sabu bersama 19 tersangka. Sementara satu tersangka terpaksa ditembak mati karena berusaha melarikan diri. Dari hasil kegiatan rutin yang digelar di Pelabuhan Bakahuni Lampung, Direkturat Tindak Pidana Narkoba Bares Krimpolri berhasil mengamankan 62,9 kg sabu dan 19 tersangka. Dalam video rilis kabak pendum Divisi Humaspolri, Kombes Pol Ahmad Ramadan mengungkapkan, satu orang tersangka ditembak mati oleh pihak kepolisian karena mencoba kabur. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bares Krimpolri, Brigjen Polkrisno Siregar menjelaskan, 19 tersangka yang diamankan beserta seluruh barang buktinya merupakan hasil pengungkapan 4 kasus penyeludupan narkoba. Barang bukti sabu diamankan dan dikemas dalam kemasan plastik teh Cina yang diduga berasal dari Myanmar. Menurutnya, Pelabuhan Bakahuni Merak merupakan jalur utama transportasi narkotika dari Sumatera. Rilis kali ini dilakukan di beberapa TKP di mana hasil pengungkapannya telah diamankan 19 tersangka. 19 tersangka kalau kita lihat di depan 17, di mana 2 tersangka menyusul diamankan tadi pagi, sehingga semuanya 19. Kami melibatkan anjing pelacak dalam mendeteksi kendaraan maupun orang yang melintas, yang kami juga membawa barang terlarang narkoba. Lalu kami juga bekerjasama dengan Direkturat Reserter Narkoba Polda Lampung dan Pores Lampung Selatan. Diawali tanggal 20 September dan diahari kemarin tanggal 19 Oktober. Atas perbuatannya, seluruh tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Bandar Lampung, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Puluhan deteni atau warga negara asing yang tinggal di rumah detensi imigrasi Rudenim masih tertahan di Tanjung Pinang. Rudenim Tanjung Pinang menjelaskan, terdapat hambatan yang menjadi kendala deportasi para WNA. Puluhan deteni atau warga negara asing yang tinggal di Rudenim masih tertahan di Tanjung Pinang. Kepala Seksi Pemulangan dan Deportasi Rudenim Pusat Tanjung Pinang, Christian mengatakan, Terdapat 74 orang deteni yang masih berada di Rudenim Pusat Tanjung Pinang. Tutup 4 orang ini terbagi dalam kesempatan negara sebagai reloney panjang dari itu. Setiap 3 orang, kami Amerika 1 orang, Thailand 1 orang, Thailand 2 orang, Thailand 1 orang, Thailand 2 orang, Australia Dikin 1 orang, Singapur, Orang masih 1 orang. Kristian menjelaskan, terdapat sejumlah kendala yang membuat para deteni tak dapat dideportasi. Kendala itu ialah, besarnya biaya pemulangan, kelengkapan dan pengurusan berkas keberangkatan, juga situasi pandemi COVID-19 saat ini. Setelah dinilai memenuhi syarat untuk dideportasi, pihaknya akan melakukan pendeportasian. Sepanjang tahun 2021 hingga Kamis 21 Oktober, Rudenim Tanjung Pinang telah mendeportasi 148 orang WNA ke negara asalnya masing-masing. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Kairudin, UTV, mengabarkan. Pusat karantina terpadu Asrama Haji Natuna, Kepulauan Riau, kini tak dihuni pasien COVID-19. Pasien COVID-19 terakhir telah dinyatakan sembuh dan langsung dipulangkan pada Jumat 22 Oktober. Sukayat, menjadi pasien COVID-19 terakhir di Natuna Kepulauan Riau yang dirawat di karantina terpadu Asrama Haji. Ia telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 usai menjalani karantina selama 10 hari. Warga Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batu Bi ini terlihat bersemangat untuk kembali ke pelukan keluarganya. Mau pulang, mudah-mudahan tidak ada penampahan pasien lagi lah untuk selanjutnya. Jadi cukup saya agar. Kalau kembali saya perlu sehat selama-lamanya, tidak ada lagi masalah yang lain. Masa lama pelayan di sini gimana Pak? Baik atau tidak Pak? Baiklah, Alhamdulillah. Kepulauan makan, kualitas, dan Alhamdulillah pelayanan di sini. Merayakan kepulangan pasien terakhir yang dirawat karena COVID-19 ini. Sukayat diantar langsung oleh Ketua Satgas COVID-19 Kecamatan Bunguran Timur, Hamid Hasnan, menggunakan mobil dinas miliknya. Selaku Ketua Satgas COVID-19 Kecamatan Bunguran Timur, Hamid Hasnan berharap tidak ada lagi warga Natuna yang menjadi pasien COVID-19, sehingga harus menjalani karantina di pusat karantina terpadu. Kita berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya di Bunguran Timur atau warga-warga daerah lain yang masuk ke Bunguran Timur, yang pertama kan prokes itu harus tetap kita laksanakan, kalau bisa lebih ketat lagi. Walaupun hari ini kita sudah berada di level 1, namun protokol kesehatan itu wajib diperketat, kalau pula lebih ketat daripada level 2 atau level 3. Meski tak ada lagi pasien positif COVID-19 di lokasi karantina terpadu, peta zonasi resiko COVID-19 pertanggal 22 Oktober menunjukkan, terdapat 12 pasien COVID-19 yang bergejala ringan dan menjalani karantina mandiri. Dari Natuna Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV, mengabarkan. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!